Intro 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 Balik ya Saya pernah ngomong sama Brio Pak, saya kalo lagi presentasi Gak pernah bisa nangis Tapi kalo disuruh cerita Saya pasti nangis Gak tau kenapa ya Karena memang yang saya awal itu Real gitu Jadi gak dibuat-buat gitu Jadi kalo inget semua Ya itu kan belum Gak tau kalo saya disuruh cerita itu Iya kayak flashback tiba-tiba inget semua gitu Ini betul kata Pak Haji Saya dulu hanya seorang ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Dan saya membantu suami saya itu Sebagai tukang ojek Buru gosok, tukang kue Jadi kalo tukang ojek laki-laki udah biasa ya Bu ya Dan ini tukang ojeknya cantik Udah gitu sambil gendong anak Jadi yang membuat saya sedih saat itu Itu saya nge ojek itu sambil gendong anak saya Sambil gendong anak saya Dari umur 8 bulanan Sampai hampir TK Sekolah TK lumayan lama ya Bu Berapa tahun Bayangkan ya Bu ya Penghasilannya sebenernya gak seberapa gitu Cuman saat itu Uang 5.000-10.000 itu buat saya Sangat-sangat Berarti banget gitu Jadi kalo saya dimintain tolong Angkerin saya kesini Kesini tuh senang gitu Karena saya tahu mau dapat uang Padahal bayarnya gak seberapa ya Karena tuntutan kebutuhan gitu Terus yang membuat saya sedih Masih inget sampe sekarang itu Kalo beras saya habis Itu kalo saya mau ngutang pemahun itu Nunggu warung sepi Saya tuh malu Kalau mau ngutang itu Saya malu banget Tiap mau ngutang masih banyak orang Saya balik lagi Mau ngutang Padahal dirumah Padahal itu saya paling ngutang Cuman 2 liter Beras setengah kilo itu Yang punya warung tuh Yang bayar kes sama yang ngutang Suka beda gitu ya Padahal pasang-pasang bayar tuh Yang saya inget itu Padahal punya ngutang pulsa 10.000 tuh Yang namanya disurati BTN Listrik Pak itu makanan sehari-hari Setiap saya pergi nojek Bu, tadi datuk gampang Menternya mau dicabut Itu udah sehari-hari Itu Pak Suami saya memang terjadi Dipatih Tapi kan Gajinya memang saat itu Seperti 1 juta aja Setiap bulan Jadi memang Saya harus banting tulang Bantui Nah Saya sedihnya kalo anak saya Pengen jajar itu Bu Bu Kenapa sih hidup kita Gak kayak orang-orang Gak kayak orang-orang Gak kayak orang-orang Mau makan enak aja Kau ditungguin saya Ngojek Itu pasti Dan gak namanya Ngojek sambil Gendong anak Itu gimana sih Bu Kalo dapet penumpang kan Kita seneng Tapi anak saya capek Dede gak mau ikut Itu yang membuat saya Nanti habis ini kita dapet duit deh Gitu kan Itu yang Sampai sekarang itu Gak pernah Gak pernah Bapak ibu saya Alhamdulillah Satu tahun yang lalu Saya dikenalin usaha ini Tiba-tiba tuh Saya kecemplung di satu grup Nah Yang sedang presentasi Bapak Adhan Haris Ada pembagian reward kan Satu bulan Satu miku Dua bulan Dapet profit Atasnya ini usaha Apa ya Apa ya gitu Kok kayaknya enak banget gitu Sempet Sempet Ada rasa Apa ya minder gitu ya Nanti kalo saya bergabung Yang mau saya ceritain Apa gitu kan Mobil saya gak punya Borong-borong mobil gitu Motor aja Itu saya dekat kribit Buat ojek gitu kan Jadi uang ojeknya Yang buat bayar setoran gitu kan Tapi Akhirnya Apa Saya setiap itu sholat Ya Allah Kalo memang ini Jalan Rezeki saya nanti disini Itu dekankan lah Tapi kalo memang Bukan Jauhkan lah Tapi tambah kekiraan Dan tiba-tiba Saya digital Kau sama diri saya Wasilah saya Bapak Haji Kirawan Hasri ya Mungkin sudah banyak yang tau Jadi beliau yang Menelpon saya Beliau cuman bilang Seminar ini Seminar ini keren Bo katanya Kalo kita lagi seminar Azan Kita harus berhenti Sholat jamaah Saya tuh dari situ Saya tuh dari situ Ya Pak Kita ketemuan yuk Saya ke Jakarta naik bis Saya ke Jakarta saat itu naik bis Karena seminar belum banyak Saya pengen tau ekoresi itu Saya harus ke Jakarta Dari Cikaran Saya di Jakarta naik bis Saya cuma pengen nanya Itu dapet mobil gimana caranya Saya gak nanya produknya Gak nanya manfaatnya Pokoknya itu dapet mobil gimana Karena saya butuh uang saat itu Saya butuh uang Buang Buang Berubah hidup saya Nah terus pas diceritain Harus daftar Satu dua setengah Saya nanya Itu perbedaannya apa Sama daftar tiga gitu Saya langsung seperti itu Begini-begini dicelasin gitu Yaudah saya daftaran tiga Saya daftar tiga Padahal itu saya gak punya uang Bapak Ibu Saya gak punya uang Saya punya lima ratus ribu dong Cuman saya ingat Pesan bunuh saya Bapak Adan Haris Justru kita gak punya uang Kita pengen punya uang Kita harus mau memperjuangkan Kalau kita gak punya uang Pengen punya uang Tapi gak mau berjuang Ya gimana mau dapat uang Itu saya ingat banget Jadi saya gak mau kalah dengan keadaan saya Saya berdoa sama Allah Ya Allah mudah-mudahan saya dapat pinjaman 4 juta sisanya Saya menomor sekian kali Dari tagihan rumah Apa segala macem Pokoknya saya yakin Kalau saya dapat pinjaman Saya bisa berhasil disini Saya bisa bayar Muta-mutaan saya Alhamdulillah 4 bulan Saya udah dapat mobil Baru satu sih ya Misalnya Nomor baru satu Yang membuat saya tambah Tambah orang ini Saya sudah melahirkan 5 orang Pray Orkes dan Pokoknya Alhamdulillah Saya dari pertama gabung itu Saya mandiri Bapak Ibu Karena liter saya jauh di Depok Saya nekat ngadain seminar sendiri Di hotel Dimana saya nekat Saya gak bisa ngomong Pokoknya yang penting Itu aja maksudnya gitu kan Sampai hari ini itu Iya sih Bapak punya muter Muter Alhamdulillah Ya ini maksudnya Belajar dari Ini nih Belajar dari Pak Haji gitu Alhamdulillah Saya dari pertama Mandiri Saya gak ngerti Cara daftar apa Saya cuma tanya sekali Ke kantor gimana Langsung saya praktekin Jadi saya betul-betul Oto didak Itu semuanya Alhamdulillah Jadi Sampai hari ini Jadi Doakan Mudah-mudahan Bentar lagi Mobilio kedua saya dan Pak Haji Amin 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 Ya Allah Betul-betul Gak ada usaha Yang betul-betul bisa memberikan percebatan Jadi disini Kuncinya betul Kata Pak Haji Fatur Rahman Yakin Belajar Fokus Istiqomah Jangan pernah mau kalah dengan keadaan Satu juta setengah itu wajib Satu juta setengah itu wajib Satu juta setengah itu wajib Saya harus diusaha Ambil di tiga Wajib Saya aja gak mikir nama Pak Gak punya uang Tapi karena saya mau berubah Alhamdulillah Allah kasih jalan Walaupun ada yang hutangin Tapi kan Itu juga jalan ya Iya betul Kembali kan bukan hutang riba Betul gak Uang sama saya Padahal kalau bisa di mobil satu ya Makanya gitu Alhamdulillah Jadi Ya Di grup saya yang udah tembus mobil Mak-mak justru Ini bapak-bapaknya baru satu nih Pak Haji Ini Pak Haji baru dapet motor Insya Allah Insya Allah Ini juga ada Pak Edi Jadi saya ajak kesini gitu Jadi itu saja sih Dari saya Kalau saya ceritain Perjuangannya gak pernah Hampai besok Seorang tukang bosok Ajakin bisnis Piliaran Mobilio Pajero Bisa kebayangkan Kayak apa